Nah, ini selain untuk mengakselerasi juga sertifikasi dalam jabatan untuk guru-guru yang existing, kami juga ingin menyampaikan melalui forum ini kita memiliki sebuah PR besar untuk PPG prajabatan atau calon guru. Karena sebenarnya jika guru baru ini tidak melalui sebuah proses secara undang-undang itu melalui PPG, maka selalu saja kita akan terjebak pada permasalahan PPG dalam jabatan atau sertifikasi dalam jabatan. Saya beri contoh, misalnya guru yang pensiun itu tahun depan dan beberapa tahun mendatang itu sekitar Rp70.000. Rp70.000 ini jika mereka tidak melalui proses PPG, maka ini akan terus menjadi beban untuk sertifikasi dalam jabatan. Karena mereka pasti akan perlu nanti menjalani pendidikan profesi. Sehingga kalau ini tidak ditutup, diselesaikan di awal, maka terus saja yang namanya tadi, kalau 32 tahun yang disampaikan oleh Pak Prof Ali atau Pak Tamsil tadi, ketika terus nambah saja jumlahnya itu terus jadi 40 tahun, 50 tahun, tidak selesai-selesai. Jadi artinya perlu ada sebuah terobosan PPG prajabatan untuk membuat sebuah mekanisme yang kita usulkan adalah PPG prajabatan itu disesuaikan dengan jumlah formasi yang dibutuhkan, sehingga bisa lebih targeted, bisa lebih fokus, dan kemudian skema yang kita sudah sampaikan kepada termasuk juga dari teman-teman dari Kemenang, dengan Prof Ali atau Pak Zain, dan juga dari PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN, itu adalah PPG dilakukan sesudah rekrutmen gitu ya. Tapi ini tentunya bisa dibicarakan lebih lanjut, sehingga intinya adalah kita tidak menambah masalah untuk sertifikasi jabatan secara berkelanjutan, karena jika itu terjadi sebenarnya tidak akan pernah selesai sertifikasi guru dalam jabatan, karena masalahnya nambah terus ya, jadi ibarat air ya terus diisi, walaupun ini keluar, isiannya makin banyak, dan akhirnya kita secara sistem tidak akan sanggup untuk melakukan sertifikasi yang menyelesaikan sertifikasi dalam jabatan. Jadi ini rencana ke depan yang akan kita lakukan, ini baik dari negeri maupun swasta, ada skemanya yang sudah kita pikirkan. Terakhir saya ingin menyampaikan terkait untuk seperti yang tadi Prof Ali dan Dr. Zain sudah menyampaikan bahwa, untuk rekrutmen guru agama, kita tentunya melakukan koordinasi yang sangat erat dengan kementerian agama, terutama untuk kebutuhan untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah Kemendik Putri Stek. Berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010, pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, maka pasal 14, pengadaan guru pendidikan agama di sekolah diselenggarakan oleh pemerintah yang dilakukan oleh menteri, dan pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh menteri dan atau pemerintah daerah. Dan kebutuhan jumlah guru pendidikan agama juga diterapkan oleh menteri dan dalam hal ini tentunya adalah menteri agama. Sedangkan untuk sertifikasi juga dari peraturan Menteri Agama yang sama nomor 16 tahun 2010, di pasal 17 disampaikan bahwa ayat 4 bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diarahkan untuk meningkatkan kompetensi kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, dan juga sertifikasi pengayaan, wawasan, dan sebagainya. Jadi kita akan terus berkoordinasi agar guru-guru agama kita semakin cepat terakselerasi untuk sertifikasinya. Sehingga tentunya yang harapan kita kualitas semakin bagus dan juga kesejahteraan lebih baik itu bisa kita dapatkan. Terima kasih. Begitu paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.